Sejumlah komoditas bahan pokok diketahui rentan mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan. Hal ini pun harus diwaspadai sebab dari pantauan tren kenaikan harga bahan pokok masih terjadi, khususnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua DPW IKP Kalbar, Evan Trisna Wijaya menyebut, bahan pokok yang harus diwaspadai adalah beras, telur, gula pasir, hingga minyak goreng. Sebab komoditas yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus terjamin ketersediaannya maupun harganya. Evan tak ingin ketika Ramadan nanti, masyarakat dan pedagang malah kelabakan karena kurangnya stok maupun kenaikan harga dari bahan pokok. Maka dari itu, Evan meminta pemerintah untuk menjaga kestabilan stok maupun harga pangan. Dirinya berharap pemerintah berkomitmen jangan hanya lip service kepada masyarakat. Harapan kami di IKP adalah pemerintah menjaga kestabilan harga pangan agar ibu-ibu di rumah juga pedagang-pedagang itu tidak kelabakan. Masalah kelangkaan, masalah barangnya juga harganya tinggi di lapangan. Kita perlunya pemerintah berkomitmen, bukan hanya sekedar hanya untuk lip service kepada masyarakat. Sejauh ini, Evan memuji langkah pemerintah serta sinergitas bersama aparat penegah hukum dalam menjaga kestabilan bahan pokok maupun harga yang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Evan juga mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengontrol pangan yang ada di pasar. Maulit Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!